Halo assalamualaikum teman-teman ketemu lagi sama aku Intan makasih buat yang udah ngeklik video ini dan welcome buat kalian yang baru join ataupun baru subscribe youtube channel aku dan di youtube channel aku ini aku akan share tips and trick mulai dari tutorial makeup, review skin care ataupun tips and trick tentang kesehatan dan kecantikan untuk kulit yang berminyak so di video kali ini aku akan bagi skin care routine aku dan tentunya aku akan review satu per satu mulai dari pembersihnya sampai ke night creamnya yaudah yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung aja mulai skin care routine ya oke teman-teman yang pertama aku akan kasih tau ke kalian dulu kalau misal kalian baru mau pake skin care kalian harus skin check dulu biar kalian tau skin type kalian tuh apa kalau misal kulitnya berminyak atau kulitnya normal atau kombinasi bahkan kulitnya cenderung sensitif jadi kalian harus tau dulu skin type kalian tuh apa jadi kalian gak akan salah pilih untuk beli skin care yang pas buat kebutuhan kulit kalian nah karena disini aku tipe kulit yang berminyak jadi disini aku pilih skin care yang emang dihususkan untuk kulit yang berminyak oke teman-teman ini yang pertama aku pilih yang pembersihnya dari Viva Cosmetics ini tuh make cleanser gitu dan aku pilih variannya cucumber karena itu cocok banget untuk kulit yang berminyak dia tuh bisa meringkas minyak yang berlebih di wajah kita dan cara pakenya itu kayak pake make cleanser biasa tinggal diusapin ke wajah dan kalau kalian udah usahin make cleanser kayak gini kalian tinggal ambil kapas udah gitu tinggal dibersihin deh ya tau tentang Aijai ini emang kotor karena aku rindu nanti aku akan cuci kok pastinya karena itu banyak banget yang request dari kalian tuh pengen tau skin care rutin aku dan harus aku praktekin karena pengen tau juga cara makanya gimana jadi aku akan kasih tau ke kalian dan setelah aku tadi pake make cleanser dari Viva selanjutnya aku pake facial foam dan sekarang aku lagi pake facial foamnya Wardah si Defense ini dan gak tau kenapa aku lagi suka banget karena dia ada kandungan vitamin C-nya gitu dan menurut aku itu tuh bikin segar banget di kulit aku yang cenderung berminyak ini dan aku akan coba praktekin ke kalian untuk cara pemakaiannya cara pemakaiannya gampang ya kalian tinggal berusahin terus udah gitu dikemukain kalian kemudian sampai rata ke semuanya dan biasanya untuk merata ini aku langsung pake ini dan udah gitu nanti kalau udah rata semuanya langsung aku bilas pake air kenapa aku suka banget pake alat kayak gini tuh kalau pas ngebersihin muka gak cuma pake tangan doang karena itu bener-bener bisa ngebersihin sampai ke pori-pori gitu dan aku suka banget sih ini tuh bersih banget dan kalau udah soalnya cukup aku bakal bilas sekarang oke temen-temen setelah tadi aku ngebilas pake air dan sekarang aku lanjut pake micellar water dari bio essence yang ini karena aku pengen bener-bener ngecek kulit aku harus bener-bener bersih sebelum lanjut ke step selanjutnya dan kenapa aku suka banget sama si bio essence ini karena dia tuh bentuknya cuma air aja ini tuh udah bener-bener bisa ngebersihin apalagi kalo micellar aku lagi pake make up tuh bener-bener make upnya keangkat semua dan biasanya kan aku pake micellar water tuh yang ada oil infusnya gitu yang ada minyaknya gitu dan ini tuh cuma air doang dia tuh bisa ngebersihin dan aku suka banget parah sama si micellar water ini dan kita akan cobain itu masih ada kotoran apa enggak di wajah aku dan ini dia hasilnya ini tuh udah bersih banget dan di kapasnya juga masih putih gitu itu tandanya udah gak ada kotoran gitu dan untuk selanjutnya aku akan lanjut pake dari Wardah White Secret dan sebenernya tuh aku udah pernah bahas di beberapa video aku yang lalu kayaknya ya dan itu bener-bener bagus banget karena ini tuh bisa sekalian kayak mengelupas kayak yang menyingkirkan kulit mati gitu dan itu enak banget bikin seger juga di kulit kita terutama aku yang kulitnya berminyak itu bener-bener seger banget dan itu udah kayak hampir bukan kayak micellar water sih tapi kalo misalnya emang muka kita masih kotor itu tuh dia bakal nempel disini dan itu kebetulan aku udah bersihin muka jadi gak ada kotoran lagi deh dan setelah pake lotion aku lanjut lagi pake essence dan kalian udah pasti tau dong kalo misalnya udah pernah liat video youtube aku yang lain tuh karena aku suka banget sama si essence-nya Wardah White Secret itu bentuknya bener-bener cair banget dan enak banget itu tuh bikin lembab di wajah aku sih bener-bener lembab banget secara pakenya tuh gampang tinggal tetesin di tangan kalian 3-4 tetes udah gitu ditep-tep aja kayak gini ke seluruh muh dan sebenernya ini harusnya kan ke leher ya karena aku cuma mau praktekin aja jadi aku kasih tau ke kalian sebenernya tuh diusapinya mulai dari leher sampai ke wajah dan itu ditarik ke arah atas itu sampai ke wajah dan beres pake essence aku lanjut lagi pake rose goldnya dari Bayou Essence yang ini dan ini tuh bagus banget bener-bener bagus banget karena di dalamnya tuh ada kayak kandungan goldnya gitu tapi dia bakal mencair kok pas udah diusapin ke wajah kita dan itu ajaibnya tuh bener-bener bikin lembat di kulit aku dan udahnya tuh bikin lembut gitu loh karena bikin kulit tuh bener-bener kenyal banget dan ini tuh wangnya juga enak karena mungkin ada kandungan si rose goldnya gitu kali ya itu cara pake gampang tinggal ditetesin ke tangan kalian 3-4 tam gitu ya gitu caranya sama tinggal diusap-usap ya gitu diusapin ke rumah kalian dan sekali lagi harus dari leher ke wajah dan diusapinnya ke atas dari leher ke atas gitu dan itu wangnya enak banget dan itu bener-bener enak banget bikin lembab dan apanya kalo misalnya udah pas bangun paginya itu wow banget bikin kulit tuh klinclong oke setelah beres pake rose gold aku lanjut lagi pake serum dan serumnya aku pake yang dari by essence juga sih sebenernya tapi ini tuh yang by tanaka dan ini tuh beda seri sama si by goldnya tapi aku suka sama yang rangkaian buat tanaka ini karena dia tuh bagus banget serumnya yang aku suka tuh dia bisa ngilangin bekas jerawat gitu jadi sinelda hitam tuh memudar gitu bentuknya gel kayak kebanyakan serum yang lain gel putih gitu dan uangnya juga enak kalian gak usah pesapin gitu aja sampe ke seluruh aja dan step selanjutnya aku pake eye cream sebelum aku pake eye cream dan aku pake eye creamnya dari aku yang pertama pake yang avoskin aku pake dan yang kedua ini aku pake yang viva juga yang buat eye creamnya dan baru hubung si avoskin udah tinggal dikit lagi dan hampir mau abis jadi aku pake yang si viva dulu aja kali ya dan sebenernya si avoskin tuh bagus banget karena dia tuh gak cuma ngelembapin tapi bener-bener ngilangin sih warna hitam di bawah mata aku dan bagus banget kalau untuk si viva eye creamnya ini sih dia juga bagus cuman dia cuman kayak ngelembapin doang jadi itu cara pake gampang aja tinggal di tap-tapin udah gitu di picit-picit dikit-dikit seperti itu dan selanjutnya aku akan lanjut lagi pake eye creamnya dan untuk eye creamnya aku pake yang bio essence bio gold ketau kenapa aku lagi suka banget sama ini karena dia tuh creamnya bener-bener kayak gel gitu dan kalian bisa liat gak sih di dalamnya tuh kayak ada butiran goldnya juga sama kayak si rose goldnya gitu dan makanya aku lagi suka banget pake eye creamnya dan cara pakenya juga gampang kayak kalian tinggal pake cream biasa gitu udah gitu tinggal diusap-usap aja deh karena itu creamnya tuh wangi jadi pas pas bangun pagi tuh aku masih-masih ngerasa yang wanginya dan bener-bener seger banget lembab, kenyal pas bangun tidur tuh asli sih aku suka banget dan untuk step terakhir aku pake lip butter dan aku pake yang dari Nivea yang ini dan ini yang varian raspberry rose karena itu wanginya enak banget udah kayak permen gitu dan warnanya kayak gini kayak pink gitu dan wanginya udah kayak permen karet dong udah ini tuh buat ngelembapin bibir aja sih tinggal di tap-tapin aja ke bibir kalian dan itu dia temen-temen rangkaian skincare rutin aku yang lagi aku rutin pake setiap malam dan ini tuh skincare yang menurut aku aku rekomendasiin buat kalian yang kulitnya berminyak juga karena ini tuh cocok banget buat kulit aku yang berminyak dan kalo misalnya kalian masih ada jerawat gitu kalian kalo misalnya udah pake skincare untuk step terakhirnya kalian bisa pake obat jerawat total gitu tinggal di tap-tapin ke yang bagian jerawatnya terus udah gitu tinggal kalian buat tidur deh dan pokoknya aku selalu ingetin ke kalian sebelum kalian beli skincare ataupun kalian mau nyoba skincare kalian harus skin check dulu biar tau skin type kalian tuh apa dan kalian bisa beli skincare yang cocok untuk kebutuhan kuit kalian dan segini dulu video aku untuk hari ini jangan lupa kalo kalian suka video ini di like di komen dan di subscribe yaudah aku mau tidur dulu sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya ya dadah selamat menikmati